Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini akan menceritakan tentang kisah sebenarnya dari Isra Rasulullah SAW dari Masjid Alam ke Masjid Aksan al-Baitul Maqdis Sekitar tahun 10 atau 11 atau 12 kenadian terjadi suatu peristiwa yang mengebohkan yang dialami oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Isra Apa itu Isra? Isra adalah suatu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dimana beliau telah melakukan suatu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu satu malam saja Menurut Zulkani, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 Nabawi Sedang menurut Ibn Mardawi dan Ibn Sa'ad Isra terjadi pada 17 Rabiul Awal setahun sebelum hijrah ke Madinah Sementara Imam Bayhaki menceritakan bahwa Isra itu terjadi setahun atau 6 bulan sebelum hijrah yaitu kira-kira pada tahun ke-12 kenadian setelah Siti Hadi Jahwafat yang terjadi pada tahun ke-10 kenadian Atau peristiwa ini terjadi menjelang akhir periode Mekah sekitar tahun 620 Masehi, beberapa bulan sebelum hijrah ke Madinah Apa sebenarnya yang terjadi? Diceritakan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW tidur di rumah salah seorang supuku beliau yaitu di rumah Hindun atau yang biasa dipanggil Umuhani Peristiwa itu diceritakan sendiri oleh Umuhani Katanya, malam itu Rasulullah bermalam di rumah saya Selesai salat akhir malam, ia tidur dan kami pun tidur Pada waktu sebelum fajar, Rasulullah sudah membangunkan kami Sudah melakukan ibadah pagi bersama-sama kami Rasulullah berkata Umuhani, saya sudah salat akhir malam bersama kamu sekalian seperti yang kau lihat di lembah ini Kemudian, saya ke Baitul Maqdis dan bersembah yang di sana Sekarang saya sembah yang siang bersama-sama kami seperti kau lihat Kataku, Rasulullah, janganlah menceritakan ini kepada orang lain Orang akan menustahkan dan mengganggu mulai Tapi, harus aku ceritakan kepada mereka Jawab Rasulullah SAW Jadi, Rasulullah SAW malam itu tidur di rumah Umuhani dan mengalami peristiwa tersebut di rumah itu Umuhani, orang pertama yang kepadanya Rasulullah menceritakan perjalanan beliau di waktu malam ke Yerusalem Dan paling sedikit, tujuh penghimpun riwayat-riwayat hadis telah mengutip keterangan Umuhani mengenai kejadian ini yang bersumber pada empat perawi yang berlainan Semua perawi ini sepakat bahwa Rasulullah berangkat ke Yerusalem dan pulang kembali ke Mekah pada malam itu juga Sejumlah hadis mengatakan bahwa beliau mengalami peristiwa itu di antara tidur dan jaga Mata beliau memang nampak tidur tetapi hati beliau tetap berjaga Rasulullah SAW pun kemudian menceritakan peristiwa yang beliau alam itu kepada orang banyak sehingga timbul kegaduhan Orang-orang Mekah tidak dapat memahami semua pengertian ini Itulah pula sebabnya Setelah soal Isra itu oleh Nabi SAW disampaikan kepada mereka Mereka pun lalu menanggapinya dari bentuk materi Mungkin atau tidaknya Isra itu Bahkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga menimbulkan keraguan beberapa orang Islam sendiri Bagaimana mungkin itu terjadi? Perjalanan kafilah yang terus-menerus pun antara Mekah, Syam, memakan waktu sebulan pergi dan sebulan pulang Tidak mungkin Rasulullah SAW hanya satu malam saja bisa pergi pulang dari Mekah ke Yerusalem Mereka yang masih menyaksikan hal ini Mereka melaporkan masalah itu kepadanya Kalian berdusta, kata Abu Bakar Sungguh, kata mereka Rasulullah SAW di Mesir sedang berbicara dengan orang banyak Dan kalaupun itu yang dikatakannya, kata Abu Bakar lagi Tentu ia bicara yang sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan kepada aku bahwa ada berita dari Tuhan dari langit ke bumi pada waktu malam atau siang Aku percaya Ini lebih lagi dari yang kau herankan Habrat Abu Bakar R.A. kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengenyarkan beliau melukiskan keadaan Baitul Maqdis Abu Bakar sudah pernah berkunjung ke pota itu Selesai Nabi SAW bercerita Abu Bakar berkata Rasulullah, saya percaya Sejak saat itu Rasulullah SAW memanggil Habrat Abu Bakar R.A. dengan As-sidi Peristiwa Israel ini terjadi ketika Nabi SAW dalam keadaan yang hampir-hampir tak berdaya Berbagai masalah yang menipa beliau seakan-akan telah berada di luar batas kemampuan beliau menanggungnya Betapa tidak Siti Khadijah R.A. satu-satunya istri beliau pada waktu itu Yang telah mengorbankan apa saja yang dimiliki Untuk mendukung dakwah beliau Telah berpulang terahmat Allah Tidak lama berselang Disusul Abu Talib Aman beliau yang dengan keteguhan hatinya Mati-matian membela dan melindungi beliau Dua kejadian itu begitu dalam menggores hati beliau SAW Hingga mengakibatkan kesedihan yang mendalam Sampai-sampai tahun ini disebut tahunan buka cita Kesedihan Rasulullah SAW Bukan semata-mata karena kehilangan dua orang pelindung dunia itu Melainkan lebih pada persoalan umat Orang-orang kafir semakin brutal dalam usahanya membasma Islam Penganiayaan semakin menjadi-jadi Bahkan orang-orang kafir pun berencana membunuh Rasulullah Keadaan seperti inilah yang menyebabkan beliau mengalami kesedihan yang amat dalam Dan membuat beliau tak berdaya Dalam keadaan seperti itulah Allah SWT berkenan menghibur dan sekaligus memberi semangat kepada beliau Melalui perjalanan isra ini Pengalaman ini mengisyaratkan kemuliaan yang beliau capai Dan kebesaran yang akan dicapai oleh agama Islam di kemudian hari Pada waktu peristiwa isra berlangsung Yang namanya Masjid Aksa di Yerusalem itu tidak ada Memang di Yerusalem pernah berdiri baik Allah Tempat ibadah umat Yahudi yang mula-mula dibangun oleh Nabi Sulaiman AS Tetapi dihancurkan oleh Nebukan Nezar pada tahun 597-10 Masehi Dan baru dibangun kembali pada tahun 539-10 Masehi Tetapi pada tahun 70 Masehi tempat itu dihancurkan kembali oleh Titus Gubernur Romawi yang memerintah di Yerusalem ketika itu Masjid Aksa yang sekarang ini baru dimulai pembangunannya pada tahun 690 Masehi Oleh Abdul Malik bin Marwan dan selesai sekitar 10 tahun kemudian Masjid itu kemudian dinamakan Masjidil Aksa Karena mengambil nama seperti yang tercantum dalam surah Al-Usra' ayat 1 Sebelumnya tidak jauh dari tempat itu Khalifah Umar R.A. telah membangun masjid pada tahun 638 Masehi Menyusul penaklukan Yerusalem 2 tahun sebelumnya Jadi jelasnya pada saat peristiwa Isra itu terjadi Di Yerusalem tidak ada Masjid Aksa Mengenai peristiwa Isra ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra atau Surah Bani Israel ayat pertama Artinya Maha Suci Dia yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aksa Yang telah kami berkata Sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami Sesungguhnya Dia yang maha mendengar maha melihat Berhubungan dengan ayat itu Di ayat 60 surah Al-Isra Allah SWT berfirman Artinya dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada engkau Sesungguhnya Tuhan engkau telah mengepung orang-orang ini dengan kebinasaan Dan tidaklah kami jadikan ru'ya yang telah kami perlihatkan kepada engkau Melainkan sebagai ujian bagian manusia Hikmah apa yang bisa dipetik dari peristiwa Isra ini? Isra Rasulullah SWT yang disebutkan dalam ayat di atas Mengandung suatu membuatan yang agung Perjalanan beliau ke Masjid Aksa Berarti hijrah beliau ke Madinah Tempat beliau akan mendirikan suatu masjid Yang ditakdirkan kelak akan menjadi masjid ke pusat Islam Rasulullah SWT menjadi imam sholat bagi para nabi lainnya Mengandung makna bahwa Islam tidak akan terkurung di tempat kelahirannya saja Melainkan akan tersebar kerisaan teror dunia Dan pengikut-pengikut dari semua agama akan mengambungkan diri ke dalam Islam Kepergian beliau ke Yerusalem dapatlah dianggap mengandung arti Bahwa beliau akan diberi kekuasaan Hal itu terbukti di masa Khalifah Umar RA yang berhasil menaklukkan Yerusalem Hal ini dapatlah diartikan sebagai petunjuk kepada suatu perjalanan rohani Rasulullah SWT ke suatu negeri jauh Di suatu masa yang akan datang Maksudnya bahwa ketika kegelapan rohani akan menutupi seluruh dunia Rasulullah SWT akan muncul kembali secara rohani Dalam wujud salah seorang pengikut beliau Dalam suatu negara yang sangat jauh dari tempat pertama beliau diutus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh